Hai teman subscriber ku Berjumpa lagi dengan saya Yulia Ratna Dewi Di Yulia Ratna Dewi Channel Hai teman subscriber ku Berjumpa lagi dengan saya Yulia Ratna Dewi Di Yulia Ratna Dewi Channel Nah di video kali ini tuh Aku mau ngasih Apa ya Tips dan mau ngasih tutorial Cara buat timeline Yang menarik dan bagus Untuk youtuber pemula Khususnya karena ada beberapa yang tanya Gimana sih cara buat timeline yang Menarik dan orang tuh kayak tertarik Untuk membuka video kita Nah langsung aja Kamu jangan skip video ini Karena video ini sangat bermanfaat Banyak untuk kamu Apalagi khususnya untuk pemula-pemula youtube Kayak aku Tapi kalau kamu belum klik Like Comment Subscribe Dan jangan lupa nyalain notifikasinya Kamu wajib klik itu dulu Sebelum kamu lanjut video ini Oke Karena kamu udah mendukung aku Aku syapin terima kasih banyak Nah Jangan skip video ini Oke Dadah Teman subscriber ku Ini kan aku mau buat timeline yang menarik Untuk timeline di youtube Nah caranya tuh Pertama kita buka Corel Draw dulu Biasanya tuh aku dengan Lebarnya tuh 200 mili Terus tingginya tuh 100 Sudah kan Nah terus kita pilih foto yang akan kita gunakan Nah foto yang akan kita gunakan tuh Ditaruh sungguh Terus kita Namanya Di crop dulu Dengan cara ini To point line tuh Diklik Terus kita Melakukan pengcropan Nah Sesuai garisnya aja Kalau ada yang kurang jelas Kamu bisa buka Di video aku sebelumnya Itu aku udah ngasih Tau secara detail Cara biar Kamu itu Bisa Mengcrop Ini apa Mengcrop Foto Dengan Bagus Nah Sampai 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 selamat menikmati selamat menikmati terus klik gambar klik belakang klik shift terus hapusnya ini kita ini garisnya kita ganti sama putih terus di gendekin sedikit kita parok terus kita buat ini untuk di bawahnya nah terus ini ganti warna ini ganti warna karena untuk tayang hari kamis ini warnanya itu adalah biru dan minyak pinjiru dan minyak nah kita nyilangin garisnya disini kita iniin kita ubah ukurannya itu 200 nah kita pakai ini untuk nah ini terus ini di paling belakang nyilangin tinggalnya taruh di sini nah kita transparasiin ini terus ini lima tanda naik udah terus masukin gambar yang sepi ini disini kita buat ukurannya itu 100 sama 50 semudah kan ini kita rasini kita mingkain nah dipasin aja mingkainnya tujuan kita ngasih nih Kak itu ya terlihat menonjol gitu loh Kak ini bagus terus ini kita gabungkan kita kecilokannya pilih lagi yang ini ini kita membuat ukurannya cuma kayak tadi 100 sama 50 ini 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 kita taruh sini ini ini kita kasih mingkain lagi ini 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 itu kita 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 akan kita kita ini kita menjelai 100 50 terus keringin taruh nih disini nah kita mengekalkan lagi nih terus nih kita bingkalkan lagi nih di ganti warna put eh pink sih warna putih mingkainya dua-duanya nah kan ini deh jadinya ini ditaruh yang oh misalnya taruh depan nah ini yang menandakan taram terus kita tinggal membuat tulisan saya tulis jenis 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 sapi dan cara memilih sapi yang unggul dan cara memilih bibit sapi cara memilih bibit sapi yang unggul nah ini kita ctrl A ini taruh di center nah ini gambarnya itu randa kita diser kesini nah kita pilih fontnya dulu ops ini yang memakai sih mas aku nya turunin geser nah ini tuh terus ini tuh di tebel limit sampai 2 silahkan terus ini ctrl c ctrl p terus dihilangin sampai warna putih ini deh nah jadi nah ini logo youtubenya kalau mau dimikin bulat ya gak apa-apa gak mau kotak gini gak apa-apa sih nah sesuaikan terus ini taruh sini ini kita kecilin dulu gambarnya dah dah kecil kayak gini gambarnya taruh dah disini nah kita gedein lagi caranya kita tulis disini yulia ratna jewi channel dah kita pilih font pilih font nah terus kita kecilin dulu nah terus kita ini kecilin dulu dulunya biar gak terlalu besar banget terus kita ini kita kopas aja jadi biar gak usah nulis tinggal hapusannya nah channelnya kita hapus jangan lupa follow di yulia ratna dawi ya nah nih udah jadi deh kayak gini bagus kan dan simple tapi ini kayak oh gini kayak gitu kamu subscribe dan subscribe jangan lupa wajib banget nyalain notifikasinya notifikasinya biar kamu tuh tau kalau aku tuh upload video baru oke jadi kamu gak ketinggalan video-video aku yang menarik dan kalau kamu punya kritik saran rekomendasi aku bikin video apa kamu langsung aja kirim ke email at yuriaradew at gmail.com atau kamu bisa tulis di kolom komentar oke daaah sampai berjumpa di next video selamat menikmati